assalamualaikum semua apa kabar semoga selalu sehat dan jangan lupa tersenyum karena senyum itu ibadah teman-teman masih ada yang ingat makanan ini bikinnya enggak susah kok yuk kita buat pertama panaskan dandang kita kukus kelapa parutnya lebih kurang 10 menit jangan lupa dibubuhi garam dan juga daun pandan yang sudah kita sobek-sopek ya kemudian kita potong-potong ubi ungunya di sini saya pakai 500 gram ya teman-teman dikupas kulitnya dicuci bersih lalu kita potong seperti ini untuk memudahkan nanti saat mengukus siapkan dandang kembali panaskan dan masukkan potongan-potongan ubi ungu tadi lalu kita tutup dan kita kukus selama 25 menit atau sampai matang nah ini sudah 25 menit kita angkat lalu panas-panas kita haluskan teman-teman bisa haluskan memakai garpu atau apa saja ya alatnya di sini saya memakai blender untuk memudahkan kemudian masukkan ubi santan dan gula pasir tapi di sini bahannya saya bagi dua ya teman-teman biar blendernya tidak berat nanti nah ini blender yang pertama kemudian yang kedua itu tidak ter-record ya teman-teman nah hasilnya seperti ini kita gabungkan aja semuanya lalu kita tambahkan garam dan vanili kita aduk rata kembali lalu yang terakhir kita tambahkan minyak sayur kita aduk sampai rata setelah semuanya rata kita siapkan loyang yang sudah kita lapisi minyak goreng kita tuangkan adonan ubi tadi loyang yang saya pakai ukuran 18x18 ya teman-teman panaskan dandang masukkan adonan yang sudah kita tuang tadi lalu tutup pakai pelapis ya kita kukus lebih kurang 25 menit nah teman-teman seperti ini sudah jadi ya cepat ya iya kita sisir dulu pinggir-pinggirnya walaupun sebenarnya dia sudah nggak lengket lagi teman-teman tapi nggak apa-apa biar nanti lebih mudah lagi ya untuk mengeluarkannya nah sekarang kita keluarkan dari cetakan seperti ini teman-teman kita potong sesuai selera nah kira-kira di tempat teman-teman makanan atau jajanan seperti ini masih ada nggak ya kalau di tempat saya namanya tuh ongol-ongol jadi nanti ditaburin kelapa wah rasanya macam-macam ya ada juga yang dari gula merah teman-teman ini merupakan salah satu makanan tradisional yang legend sebenarnya dan di setiap daerah tuh beda-beda ya ada yang pakai sagu atau terigu kira-kira di tempat teman-teman nama kue ini apa ya ada yang beda atau sama gitu ya komen dong di kolom komentar nah ini dia teman-teman sudah jadi cantik ya ongol-ongol ubi ungu rasa manisnya pas gurih dari kelapa parutnya juga pas pokoknya harus dicoba ya teman-teman bisa untuk buka puasa nanti terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat jangan lupa dicoba lagi di rumah ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati